Intro Whatsapp simple people Kita sering sekali bukan menonton film mengenai kehidupan di planet lain Namun apakah semua yang pernah kita nonton itu benar ya? Hmm, simple people punya sebuah misteri nih guys Yang mungkin bisa jadi bukti akan keberadaan alien Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys Misteri crop circle Crop circle adalah sebuah lambang atau pola teratur yang secara misterius muncul dan terbentuk di area ladang tanaman Biasanya terbentuk hanya dalam waktu semalam saja guys Pada awal kemunculannya, crop circle bermunculan dengan sebuah pola lingkaran yang sederhana Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, crop circle yang ditemukan mempunyai pola yang rumit Dan sepertinya mustahil dapat diciptakan oleh manusia hanya dalam kurun waktu semalam saja Sejarah crop circle ini dapat dilacak asal usulnya dari tahun 1678 Dengan ditemukannya ukiran kayu yang disebut moving devil Yang mengambarkan seorang iblis sedang memangkas rumput membentuk desain oval di sebuah ladang gandum Sang petani yang menolak tuntutan pekerjaan sang majikan Mengatakan bahwa lebih baik iblis yang mengerjakan tugasnya Pada malam itu juga, ladang gandum tersebut terlihat terbakar oleh api Baginya, lingkaran misterius berbentuk oval muncul di ladang tersebut Kisahnya memang sedikit mistis guys Tapi, apakah kisah ini nyata atau hanya mitos? Tidak ada yang dapat membuktikannya ya Di tahun-tahun berikutnya, laporan crop circle yang modern dipublikasikan di majalah Nature Edisi 29 Juli 1880 Pada tahun itu, seorang peneliti bernama John Ren Capron Melaporkan adanya tanaman-tanaman gandum yang merunduk dan membentuk lingkaran Kembali pada kemunculan yang fenomenal di akhir 1970 Media melaporkan banyak crop circle muncul di wilayah pedesaan Inggris Terutama di Wilshire dan Hampshire Fenomena yang sama dilaporkan muncul di Australia dan Amerika Serikat Hingga saat ini, paling tidak ada 12.000 crop circle yang telah ditemukan di seluruh dunia Seperti Inggris, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, dan bahkan Jepang Tidak ketinggalan pula, di Indonesia pun ada kasus crop circle yang terjadi juga loh guys Kasusnya sendiri dikonfirmasi oleh kepolisian Dengan munculnya lambang misterius berdiameter 60 meter Di daerah persawahan Gunung Suru di Sleman pada hari Minggu pada tanggal 23 Januari 2011 Pihak kepolisian yang menyelediki menduga Bahwa crop circle tersebut dibuat pada malam sebelumnya Crop circle ini diyakini sebagai kejadian yang pertama di Indonesia guys Crop circle dan tanda kemunculannya Menurut para saksi mata, sebelum crop circle muncul Selalu ada tanda-tanda aneh yang mendahului Antara lain Satu, adanya lingkaran-lingkaran cahaya aneh yang melayang-layang di atas ladang Dua, terjadinya badai petir hebat Tiga, benda-benda elektrik tiba di pemati dengan sendirinya Termasuk mesin mobil Karena itu hingga saat ini, teori sains yang paling populer mengenai dugaan penyebab Pemunculan crop circle adalah akibat medan elektromagnetik yang berasal dari petir Namun, para ilmuwan belum bisa memecahkan misteri Mengapa petir dapat menciptakan pola-pola yang indah Simple knowledge menemukan setidaknya ada dua teori dibalik misteri crop circle ini guys Yang pertama, pada tahun 1991 Dua pria di Southampton Inggris bernama David Corley dan Duke Power mengaku Telah membuat crop circle sejak tahun 1976 Mereka membuat crop circle tersebut hanya dengan menggunakan sebuah papan, patok, dan tali Menurut mereka, hanya dengan menggunakan alat sederhana itu Mereka dapat membuat sebuah lingkaran dengan diameter 12 meter Hanya dalam tempo waktu 15 menit saja guys Memang, beberapa temuan crop circle dapat dikonfirmasi adalah buatan manusia Namun, para peneliti menemukan karakteristik-karakteristik Yang sangat mustahil dapat dibuat oleh manusia Apalagi hanya dalam waktu semalam saja guys Karakteristik tersebut antara lain adalah Batang gandum yang tidak patah Ada lubang-lubang uap pada batang gandum Adanya partikel besi yang tersebar merata di formasi crop circle Dan timbulnya medan magnet misterius di lokasi yang dapat mematikan peralatan elektrik Teori yang kedua adalah crop circle merupakan buatan alien Pada tahun 1966, terjadi laporan luar biasa aneh Di sebuah kota kecil di Tule, Queensland, Australia Seorang petani tebu melaporkan adanya sebuah ufu yang melayang dari alang-alang Ketika ia menyelidiki lokasi terbangnya ufu tersebut Ia melihat alang-alang di atas air rawat di tempat itu merunduk Dalam pola lingkaran searah jarum jam Luar biasanya, jalinan yang tercipta dari alang-alang tersebut Mampu menahan berat 10 pria dewasa Di Inggris, beberapa saksi mata pernah melihat objek terbang tak dikenal pada malam munculnya crop circle Seorang polisi turut bersaksi bahwa dia melihat 3 pria tinggi sedang mengamati ladang gandum Ketika pedugas polisi mengambil mereka Mereka lari dan menghilang Dengan segera polisi tersebut mendengar suara berdengung statik yang aneh Dan ia menyaksikan batang-batang gandum tersebut mulai merunduk mengelilingi suara dengungan itu Malam itu juga, di sekitar situ seorang saksi berhasil memotret objek terbang tidak dikenal atau ufu Nah, apakah crop circle ini adalah jejak ufu yang tertinggal? Ataukah kode rahasia yang ingin disampaikan kepada umat manusia? Dari dua teori ini, coba sobat simple, tuliskan di kolom komentar ya guys Teori mana yang paling masuk akal menurut kalian? Terima kasih telah menonton!